Kali ini kita kulik lagi pusat pertokoan unik yang ada di PIK2. Semoga video ini bisa membantu semua orang yang tinggalnya bukan di Jakarta dan sekitarnya. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya peruntukan buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu apalagi keunikan yang ada di daerah PIK2 atau Pantai Indah Kapuk 2 atau mungkin yang tinggalnya bukan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi di PIK2 ini ada juga mall, jadi pusat pertokoan yang konsepnya unik yaitu seperti beach walk yang ada di Bali. Namanya adalah By The Sea PIK2. Dan tempat ini dibuka mulai dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam di mana konsep dari toko-toko yang ada di sini itu lebih mewah ya. Aku sih suka konsep seperti ini, tapi aku sarankan teman-teman datang ke sini di sore hari supaya nggak panas. Apalagi lokasi dari By The Sea ini sangat dekat dengan laut. Dalam By The Sea ini terdapat musola, toilet, tenan-tenan, ada food court juga, dan By The Sea PIK juga memiliki area semi-outdoor yang instagramable pastinya. Jadi teman-teman jangan lupa siapin memorinya untuk foto-foto cantik di sini serta atrium dan lorong-lorong yang nyaman dan juga pet-friendly. Tenan-tenan yang ada di sini cukup beragam juga ya, mulai dari home living, lifestyle, fashion, produk kecantikan, dan juga ada F&B. Ada juga kafe-kafenya, cakep lho. Dan saya perhatikan ada beberapa pengunjung yang suka membawa orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa duduk-duduk di sini, refreshing sambil menikmati kadang-kadang ada pertunjukan-pertunjukan gitu ya. Jadi seru dan asik banget. Jadi saya sarankan datanglah pada sore hingga malam hari. Memang By The Sea ini nggak terlalu besar, tapi jika teman-teman hanya ingin sekedar makan-makan, nongkrong sama teman, atau mungkin bikin konten, atau foto-foto cantik, datanglah ke sini, cakep banget. Tapi sayangnya waktu kami datang, waktu itu masih agak panas, dan nggak ada yang mau foto-foto saya, jadi saya bertekad suatu saat akan kembali lagi ke sini untuk dapatkan foto-foto cantik di spot-spot yang keren. Jadi seperti itulah By The Sea, PIK 2. Terima kasih telah menonton!